Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tumis pepaya Rebon yang sangat gurih dan lejat ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai selesai terima kasih bahan-bahan yang pertama saya perlukan disini ada pepaya muda yang sudah saya iris-iris tipis seperti ini kemudian sudah saya cuci bersih ya juga disini ada cabai merah cabai hijau bawang putih bawang merah Rebon kaldu bubuk garam micin gula pasir lengkuas dan daun salam sekarang ke step selanjutnya ya minyak sudah panas kemudian masukkan Rebon terlebih dahulu goreng Rebon sampai setengah kering setelah Rebonnya setengah kering kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih aduk-aduk kembali sampai bawang merah dan bawang putihnya harinya setelah bawang merah dan bawang putihnya harum kemudian masukkan cabai hijau dan cabai merah juga lengkuas daun salam aduk-aduk kembali sampai semangnya tercampur ya kemudian tambahkan gula pasir kaldu bubuk garam dan juga micin kemudian tambahkan air agar bumbu-bumbunya larut aduk-aduk sampai benar-benar bumbunya larut ya setelah bumbunya larut kemudian masukkan pepaya muda yang sudah dicuci bersih aduk-aduk kembali sampai pepaya mudanya tercampur dengan bumbu-bumbunya ya setelah tercampur kemudian akan saya biarkan sampai pepayanya empuk jangan lupa sesekali diaduk agar pepaya matangnya merata ya kemudian tambahkan saus tiram biar rasanya lebih sedap lagi ya teman-teman dan juga kecap manis aduk-aduk kembali agar saus tiram dan kecapnya tercampur dan meresap ke pepayanya ya untuk resep sudah tertulis di kolom deskripsi ya sekarang semua bumbu sudah tercampur dan pastinya sudah meresap ke pepayanya ya kemudian akan saya tolong kewadah yang lain dari warna dan aromanya sudah kelihatan sedap banget ya teman-teman pokoknya wajib kalian coba tumis pepaya muda campur rebon pokoknya bakal kalian ketagihan dan selalu ingin memasaknya terus menerus dan sekarang tumis pepaya rebonnya sudah siap disajikan selamat mencoba terima kasih untuk hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh